DUSEMU 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 DISEMU DSDU DIST disappeared DUSEMU 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 EDUSEMU SEL TUM E DUSEMU Lalu tinggallah Yaakub seorang diri Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsi Inilah penampakan Kristus atau Teofani atau Kristofani sebelum dia jadi manusia Berwujud seperti orang Terus Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya Ia memukul sendi pangkal paha Yaakub Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu Lalu kata orang itu Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsi Sahut Yaakub Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku Bertanyalah orang itu kepadanya Siapakah namamu sahutnya Yaakub Lalu kata orang itu Namamu tidak akan disebutkan lagi Yaakub tetapi Israel Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang Jadi selama ini dia bergumul memang dalam hidupnya Merebut Merebut hak keselungan dari kakaknya Akhirnya berebut dengan laban mertuanya untuk memperolehkan istrinya dengan macam-macam Itu pergumulannya dengan Tuhan Dia tidak mau menyerah pada nasib Dia bergumul dengan nasib Nah dalam ini akhirnya disimpulkan dengan firman Allah Atau anak Allah atau menampakkan diri sebagai orang ini bergumul dengan Yaakub Dan sebagai puncak daripada personifikasi itu Kalah dia menang Yaakub Akhirnya di perut namamu bukan lagi Yaakub Kamu Israel Jadi kalau begitu di dalam Yohanes 1 Yesus digambarkan sebagai Yaakub Yaakub yang melarikan diri yang di atasnya turun naik malaikat itu Dan di dalam Matius 2 ayat 15 Yesus dinyatakan sebagai Israel Karena Yaakub adalah Israel Jadi kalau begitu Kalau Yesus itu adalah Nenek moyang Dari Israel yang baru Yaitu gereja Maka kita dapat mengerti mengapa dia itu Dia yang mempamakan sebagai Yaakub Nah Yaakub punya anak berapa Supaya punya anak bangsa Israel 12 Betul? 12 suku Maka gereja sebagai Israel baru Dengan bapaknya Yaakub yang baru Yaitu Yesus Juga harus punya 12 nenek moyang Siapa itu? Para rasul yang 12 itu Jadi orang Israel banyak sekali Tapi nenek moyangnya kan bukan semuanya nenek moyang Yang 12 itu demikianlah Umat Kristus banyak sekali Tapi yang menjadi nenek moyangnya Awalnya asalnya Adalah para rasul ini Gitu ya Coba kita baca di dalam Di dalam Galatia pasal 6 Ayatnya yang 14 sampai 16 Tetapi aku sekali kali tidak mau bermegah Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia Ya jadi sekarang yang dimegahkan bukanlah hukum Taurat Tapi salibnya Kristus Karena melalui ini manusia lamanya disalibkan dari dunia Dan akhirnya pengaruh dari dunia disalibkan bagi dirinya Sehingga dia menjadi manusia baru Terus? Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya Ya hukum Taurat yang dalam kalinya digambarkan dengan sunat atau tidak sunat Tidak ada artinya Kali itu hanya sekedar hukum Tapi? Tetapi menjadi ciptaan baru Nah itu yang ada artinya di Mata Allah sekarang adalah menjadi ciptaan baru Dilahirkan kembali Diubah Menyatuh dengan Kristus Terus? Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini Patokan apa? Patokan disunat atau tidak sunat bukan penting Yang penting adalah Menjadi manusia baru Itu patokannya Apakah orang Yahudi berpatokan itu? Tidak Kalau Yahudi orang harus dunat Menurut Paulus yang berpatokan ini Terus kan? Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel Nah Inilah yang disebut Israel milik Allah Itulah gereja Makanya Berkat untuk Israel itu sekarang dimilih oleh gereja Jadi gereja bukan menggantikan Israel Tapi membuat menjadi ekstensi dari berkatnya Israel kepada bangsa-bangsa Karena Israel menjadi sangat bersifat etnosentris Kalau orang mempercaya harus jadi Israel dulu Dalam Kristus tidak Berkat keisraelan itu diberikan melalui gerejanya Melalui dirinya Dengan menyatu dengan Kristus Itulah sebabnya kita baca Kalau sirinya Israel itu dikatakan di dalam keluaran pasal 19 saat 5 dan 6 Kita baca Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa Sebab akulah yang empunya seluruh bumi Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam Imam yang berkerajaan Ya kerajaan imam atau imamat yang berkerajaan Terus Dan bangsa yang kudus Nah Inilah semuanya firmanku Nah menjadi imamat yang berkerajaan dan bangsa yang kudus Itu tadinya diberikan Israel Sekarang diberikan pada gereja 1 Petrus 2 ayat 9 Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Ya tak Terus Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Ini gereja tadinya miliknya Israel Berarti berkatnya Israel itu diekstensikan kepada dunia melalui gereja Gereja menjadi Israel baru Menjadi keturunan dari Yaakob yang baru Yaitu Yesus Dengan anak-anaknya yang baru 12 Yaitu para rasul Maka gereja yang didirikan Kristus itu Yang benar Disebut gereja rasul ya Dan harus dapat melacak eksistensinya dari nenek moyangnya Yaitu dari 12 rasul Itu Sebagaimana orang Yahudi sekarang melacak saya dari suku siapa gitu kan Gereja yang benar juga harus bisa melacak Rasul siapa Rasul siapa Nggak asal mendirikan saja gitu aja Nggak Harus mempunyai mata rantai Harus mempunyai Kelanjutan dari zaman rasul Makanya dikatakan Dari Ephesus pasal yang kedua Ayat yang ke-18 sampai 20 Karena oleh dia Kita kedua pihak Dalam satu roh Beroleh jalan masuk kepada Bapak Oleh dia Maksudnya oleh Kristus Kita kedua pelu pihak Yahudi dan non-Yahudi Boleh jalan masuk Oleh satu roh Kepada Bapak Terus Demikianlah kamu bukan lagi orang asing Nah kamu orang Ephesus yang tadinya bukan Yahudi Sekarang bukan orang asing Terus Dan pendatang Kamu bukan lagi orang pendatang Kamu yang bukan orang Yahudi tadinya Terus Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus Orang kudus itu siapa Pak Satu korintus satunya dua Kepada jemaat Allah di korintus Yaitu mereka yang dikuduskan Dalam Kristus Jadi kalau itu orang kudus siapa Kalau itu jemaat Yaitu gereja Jadi kita menjadi bagian dari gereja Itu Kamu kawan sewarga dari orang kudus Terus Ya maksudnya gereja apa Ya gereja rasulia Yang dirikan oleh rasul Waktu itu kan belum ada aliran macam-macam Seperti sekarang Yang ada cuma gereja rasulia itu Waktu itu dituliskan Terus Dan anggota-anggota keluarga Allah Keluarga Allah ini siapa Itu juga gereja Satu tipus tiga lima belas Jadi Jika aku terlambat Sudahlah engkau tahu Bagaimana orang harus hidup Sebagai keluarga Allah Yakni jemaat Nah keluarga Allah Yaitu Eklisianya Allah Eklisya itu Tew Gerejanya Allah Terus Tiang penopang Dan dasar kebenaran Keluarga Allah adalah Gerejanya Allah Berarti kalau begitu Kembali kepada episode 2 Ayat 19 tadi Yang dibangun di atas Keluarga Allah Keluarga Allah juga Gereja Jumlahnya Dasar yang kedua batu nilam Dasar yang ketiga batu mirah Dasar yang keempat batu zamrut Mudah-mudahan Oke ayat 14 Maaf Terlalu panjang Ayat 14 Pasal 21 Kita bahiu Dan tembok kota itu Mempunyai 12 batu dasar Dan di atasnya Tertulis ke-12 nama Ke-12 rasul Anak domba itu Jadi ini Yang dibicarakan Dalam ayat 21 Ini adalah Yerusalem yang baru Yerusalem baru itu Turun dari surga Berarti bukan surga Ini adalah gereja Yang akan dimuliakan nanti Dan dasarnya Kita baca di dalam Di dalam Pasal 21 Dari awalnya ya Ayat Satu dan dua Lalu aku melihat Langit yang baru Dan bumi yang baru Sebab langit yang pertama Dan bumi yang pertama Telah berlalu Dan laut pun Tidak ada lagi Dan aku melihat Kota yang kudus Yerusalem yang baru Kota ini berbicara Tentang kota yang kudus Yerusalem yang baru Orang berpikir Yerusalem baru itu surga Tidak coba teruskan Turun dari surga Nah Yerusalem baru Turun dari surga Kalau ada kucing Turun dari genteng Apa kucing itu Sama dengan genteng Tidak kan Kucing turun Gari genteng Tidak mungkin Kucing itu ya genteng Makanya Yerusalem baru Turun dari surga Berarti Yerusalem baru Bukan surga itu Itu adalah gereja Yang dimuliakan nanti Ya Nah Gereja ini Mempunyai batu dasar Apa Ayat 21 itu Ayat yang ke-14 Dan tembok kota itu Mempunyai 12 batu dasar Dan diatasnya Tertulis Kedua belas nama Kedua belas rasul Nah Jadi ke-12 ini Bukan hanya sekedar Rasul Tetapi ini ada Maknanya Maknanya Bahwa Israel baru Juga mempunyai Nenekmu yang baru Yaitu para rasul Sebagai mana bangsa Israel Mempunyai fondasi Keberadaannya Dari 12 12 suku Anaknya Yaakub ini Demikianlah gereja Mempunyai Terlandasan 12 rasul Sebagai Anak-anak Rohaninya Kristus Yaakub yang baru Jelas ya Sudara Jadi kita harus mengerti Gereja itu bukan asal-asal Ngumpul-ngumpul Tidak ada Ada Apanya Ada urutannya Ada sejarahnya Dan ada Ya Karena sudah orang-orang Batak Ada tarombonya Tau kan Tarombo Rasul Terus siapa Siapa Tarombonya Sampai ke Rasul Maknanya 12 rasul itu Adalah merupakan Nenek moyang Dari tarombonya Gereja Jelas ya Sudara Ya saya kira Demikian yang Saya dapat Sampaikan kepada Sudara Saya kira demikian Dari Israel baru inilah Maka Bangsa-bangsa lainnya Diundang Jadi bagian Daripada Rumah tangga Israel baru Yaitu gereja Itulah murid-murid Tapi mereka bukan Tarombonya Bukan anak moyangnya Mereka anak-anaknya Tarombonya adalah Pararah Terima kasih Tuhan berkati Atas nama Bapak Putra Rokudus Amin 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 Asin Amin Amin Sayчно Selamat menikmati. Selamat menikmati.